Wacana pemerintah yang akan membubarkan sekolah menengah kejuruan, pemisah semakin menuai polemik. Ruangnya, maksud kami kurangnya, minat industri menjadikan sekolah menengah kejuruan. Penghasil pengangguran terbesar di Jawa Barat. Wacana pemerintah yang akan membubarkan sekolah menengah kejuruan semakin menuai polemik. Sejumlah guru dan siswa menolak rencana pemerintah untuk membubarkan SMK. Kurangnya minat industri menjadikan sekolah menengah kejuruan, penghasil pengangguran terbesar di Jawa Barat. Pemerintah seharusnya dapat mengedalikan yayasan SMK yang tidak bisa memfasilitasi siswa untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan. Ada SMK yang saya sebut dengan SMK jurusan sasra. Dia SMK tapi tidak pernah praktek. Nah, inilah yang sekarang jadi masalah. SMK seperti ini anak dikeluarkan tanpa keterampilannya cukup. Sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat, industri tidak bisa menerimanya. Itu pertama. Yang kedua, ada SMK jurusannya yang tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Apa contohnya? TKJ, perkantoran, dan sejenisnya. Nah, SMK-SMK seinilah yang membuat pemasok pengangguran terbesar di negara ini. Jadi, dengan demikian, nampaklah bahwa pemerintah tidak jelas sistem kependidikannya akan dibawa ke arah kemana. Sementara siswa-siswi SMK berpendapat, jika SMK dibubarkan, pengangguran akan semakin bertambah di Jawa Barat. Kalau untuk pilihan SMK, bukan ada hal paksaan dari orang tua, tapi memang jika nanti saya tidak kuliah, saya tidak mau memberatkan orang tua, saya masuk SMK agar bisa mempunyai keahlian, suatu keahlian yang bisa saya bawa ke dunia kerja nanti. Optimis? Kalau menurut saya, SMK itu potensi yang sangat besar sebetulnya. Cuma, dari segi pengelolaannya saja, kayak kurikulum, mungkin kurikulumnya harus diperbaiki. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang terbunyai harus diperbaiki juga. Yang terpenting adalah fasilitas sekolahnya yang harus bisa mendukung berjalannya kurikulum tersebut atau berjalannya sistem pembelajaran. Karena mustahil kalau kita di SMK praktek, tapi tidak ada fasilitas yang bisa kita pakai untuk praktek. Terlepas dari hal tersebut yang merupakan faktor wacana pemerintah yang ingin membuarkan SMK, mungkin pemerintah pun memiliki apa yang dinamakan faktor-faktornya sendiri. Jadi pemerintah pun mungkin mempertimbangkan berbagai hal yang sehingga dilihat dari sisi pengangguran yang begitu banyak dari usaha SMK, pemerintah mengeluarkan wacana tersebut. Namun terlepas dari banyaknya pengangguran, menurut saya, coba lihatlah. Tidak semuanya kok pengangguran, ada juga kok anak SMK yang sukses. Menurut saya, saya sih kurang setuju dengan adanya pembubaran wacana itu. Karena menurut saya, satu-satunya peluang untuk bekerja ke industri, yaitu dengan potensi yang ada di SMK. Nah, tahu wacana pembubaran SMK ya? Iya. Pendapatnya sendiri kayak gimana sih? Saya tidak setuju, karena jika SMK dibubarkan, peluang kita untuk mencari pekerjaan itu semakin berkurang. Karena jika kita dibubarkan itu sekolah SMK, maka peluang pengangguran itu pasti akan meningkat. Seperti diketahui, wacana pembubaran sekolah menengah kejuruan di Jawa Barat pun menuai protes dari seluruh kalangan. Tidak hanya guru dan siswa, pemerintah kota kabupaten di Jawa Barat pun ikut melayangkan keberatan dengan wacana pembubaran SMK.